13 orang yang dinyatakan hilang di Gunung Gede Pangrango telah ditemukan dan dievakuasi via jalur Kulah 2, Cibeduk, Bogor. Ketiga belas orang yang sempat dilaporkan hilang saat ini sudah ditemukan, dan tengah turun melalui via Cibeduk, Bogor, kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, TNGGP, Sabto Aji Prabowo, Senin, 29 Januari 2024. Ketiga belas orang tersebut dalam kondisi selamat. Namun dua diantaranya terkilir dan lainnya kelelahan. Saat ini Survivor setengah ditersebut tengah dievakuasi ke kantor resort Tapos untuk penanganan medis dan dimintai keterangan, katanya. Selain itu, ketiga belas orang tersebut diduga bukan pendaki, namun pesiarah karena beberapa diantaranya telah berumur. Iya, dugaan kita meraka ini pesiarah bukan pendaki, tapi kita lihat nanti hasil pemeriksaan petugas, katanya. Sebelumnya, diberitakan sebanyak 13 orang dinyatakan hilang kontak saat mendaki Gunung Pangrango melalui via Cibeduk, Bogor. Berdasarkan laporan yang diterima lanjut dia, 13 orang yang dinyatakan hilang tersebut setelah pihak keluarga menghubungi Basarnas Jakarta, informasi dari Basarnas 13 orang yang hilang kontak setelah menerima laporan dari pihak keluarga. Ketiga belas orang tersebut mendaki melalui jalur via Cibeduk, katanya. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.